Halo, atas request dari kalian, Dapur Fitri bakal nge-review slicer yang serba guna dan recommended banget Nah, slicer ini namanya Mando Speedy by Tupperware Dia ini kalau menurut saya dibanding dengan slicer-slicer yang lain paling keren Kenapa? Karena dia bisa mengiris sangat tipis Terutama kalau mau bikin bawang merah, goreng, bawang putih goreng, keripik kentang goreng, ini keren banget Yuk kita lihat bagaimana performanya Nah, sekarang ini, satu set ini harganya kurang lebih Rp200.000 ya, tergantung belinya di mana Dibandingin dengan slicer-slicer lain yang harganya lebih murah Ya, tapi memang ini worth the price ya, kalau menurut saya Slicer ini ya, waktu beli pertama pakai box dia ya guys Nah, dia cuma ini doang tuh, partnya cuma ada ini, buat menekan dan ini Dia double blade, ya ini pisaunya menurut saya tajam banget Ya, di belakangnya dia ada grip Nah, kalau mau dipakai alasnya mangkok atau baskom kecil, dia bisa menyesuaikan ya Grip-gripnya ini dia untuk megang Oke, nah ini buat menekan, jadi tangan kita tidak terluka ya Oke, nah ini saya ngedapetinnya online Ya, banyak penjual-penjual tupperware di luar sana ya Harganya kurang lebih Rp200.000an Tapi worth it banget Oke, kita coba ya guys Sekarang iris bawang Saya udah sering bikin bawang goreng Ini praktis banget ya, kalau mau numis-numis apapun Dia gampang, gampang dibersihkan Dan tajamnya ini luar biasa Lihat ya Dia enteng juga dan hasil irisannya tipis banget Lebih tipis dibanding kalau kita motong-motong pakai pisau biasa Nah, kalau dia udah mulai keras Kita cek, masih ada enggak bawangnya Oke Karena kadang-kadang dia ada yang Apa namanya, ngeganjel Nah, ini dilihat tuh Hasilnya Sangat tipis Ya Hasilnya sangat tipis Pas banget buat lumis-lumis Atau bikin bawang goreng Sekarang kita coba lagi pakai bawang putih Bawang putih nih Ya Iris Lihat tuh Keren banget Jatuh cinta lah pokoknya Sekali pakai ini Langsung teremis-emis bagaimana tipisnya dia bisa Memotong Ya, tuh liat Tipis Rata lagi Sekarang kita coba Kentang Nah, kentang ini kan bentuknya dia lebih besar ya guys Kalau lebih besar harus dipotong sedikit Dan Berikutnya kita coba wortel ya guys Ini wortel Nah, ini bentuknya panjang-panjang dia Kalau untuk jeruk Dia kurang bagus Hancur jadinya Kulitnya sih bagus Tapi dalamnya jadi Hancur Berantakan ya Jadi kalau menurut saya Ini Kelebihannya dia Buat ngiris-ngiris bawang ya Ngiris-ngiris bawang Bikin keripik Buat numis-numis sayuran Juga bagus Tapi dia Harus yang sayuran yang keras Agak keras ya Kalau cabai Itu irisannya kurang bagus Bisa, tapi kurang bagus Jadi Timun tuh bagus Ubi Segala umbi-umbian Dia bagus ya Terus bawang Segala bawang bagus Bawang bombay Bawang merah Bawang putih Keren banget Kelebihan lain Dari speedy mando By tupperware ini Dia mudah dibawa Kemana-mana ya Kalau kita traveling Mau dibawa pun Dia mudah Dan simple Kemudian Dia mencucinya Juga Gampang Dan Pisaunya itu Tajem Banget Ya Pokoknya Tajem banget Dan Konon Dia garansi Lalu gunakan Lalu gunakan Ininya Supaya tangan kalian Terhindar dari teriris Oke Keren banget Two thumbs up Ya Bagi kalian yang pengen beli Cari aja di online shop Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Baaai Baaai